Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Abdul Fattah Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mesin vacuum cleaner Dari brand NRT Pro Untuk kapasitasnya adalah 15 liter Tabung plastik seperti ini teman-teman Untuk kelengkapannya banyak sekali Nah teman-teman, seperti ini mesinnya Tidak terlalu besar Ini kapasitasnya 15 liter untuk tabungnya ini Kemudian kita mendapat buku penunjuk penggunaan dan kartu garansi Seperti pada biasanya produk NRT Pro Kemudian ada 4 buah roda Selanjutnya ada filter spawn seperti ini Ini digunakan untuk saat penyedotan basah Ini bisa untuk kering maupun basah Kemudian disini kita dapat ini sikat yang panjang Dipasang pada ujung dari vacuum cleaner Kemudian kita dapat yang kecil seperti ini Yang ujungnya pipih Dan ada 2 buah pipa Dan untuk selangnya ini Kurang lebih panjangnya Satu setengah meter Kemudian dan ini unit mesinnya Seperti ini teman-teman Untuk membukanya ini Di bagian kanan dan kiri ada kunciannya dari besi Kita buka dulu kunciannya Dan kita angkat mesinnya Seperti ini teman-teman Dan ini sudah dilengkapi dengan HEPA filter Filter HEPA seperti ini Yang berwarna putih ini adalah filternya Untuk tabunya seperti ini Bagian dalamnya Dan seperti ini penampakan mesinnya dari dekat Disini ada tombol on off Kemudian disini ada keterangan spesifikasi Kapasitasnya 15 liter Kemudian tenaga sedotnya 16 kpa Listriknya voltasernya 220 Dan dayanya ada di 800 watt Pastikan sebelum membeli mesin ini Listrik di rumah teman-teman mencukupi Minimal Minimal 900 Kemudian panjang kabelnya 3 meter Dan ini sudah terregistrasi K3L Dan disini ada lubang untuk lubang hisapnya Kemudian Lubang atau lubang masuknya Dan di bagian sini ada untuk lubang buangan Lubang tip atau lubang buang dari angin Seperti ini teman-teman Dan disini sudah kayaknya sepertinya ada filternya Pada bagian dalam Dan ini untuk handle untuk mengangkat Dan pada bagian samping sebelah sini Kita bisa menaruh Pipanya Atau penyedotnya seperti ini Disini kita bisa menaruh Kemudian Ini ada pipa-pipa Bisa kita taruh sini Apabila tidak sedang digunakan Ini untuk sikat brushnya Seperti ini teman-teman Oke langsung saja kita akan mencobanya Untuk selanya seperti ini Ini ada dua bagian Yang ini kita pasang Di bagian masuknya Jadi mesin vacuum cleaner ini bisa Tiga fungsi teman-teman Bisa untuk sedot kering Basah Dan untuk blower untuk tiup-meniup Kita coba Dan disini sudah ada keterangan Petunjuk memutarnya Searah jarum jam untuk mengunci Daripada selang ini Seperti ini teman-teman Kita bisa pasang Untuk pipanya Seperti ini Apabila kurang panjang Kita tambah satu lagi Dapat menjangkau tempat yang lebih tinggi Kemudian kita juga Untuk brush atau sikatnya Ini bisa diputar 360 derajat Seperti ini Oke seperti ini teman-teman Kita akan tes untuk Penyedotan kering terlebih dahulu Dan jangan lupa teman-teman Kita pasang dulu keempat rodanya Agar memudahkan Memindah mesin vacuum cleaner ini Selamat menikmati Pertama kita akan coba Kita tes sedot debu Yang ada di Body table saw Dan disini juga Banyak debu Seperti ini teman-teman Kita akan coba Tes sedot lagi Debu-debu halus Hasil penggergajian Dengan Ujung yang pipih Seperti ini Menggunakan Vacuum Cleaner NRT Pro Selamat menikmati 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 baik teman-teman sekarang kita akan lihat hasil dari penyedotan debunya seperti ini kita angkat dulu mesinnya untuk vakumnya seperti itu terlihat kotor sekali ini ada debu yang lembut-lembut sekali seperti ini kemudian di bagian dasar nih ada serbu kayu eh lumayan banyak seperti ini ini teman-teman ini sangat efektif sekali sangat membantu untuk penyedotan di mesin table saw selamat menikmati baik teman-teman sekarang kita akan lihat hasil sedotan dengan serbu yang agak kasar ini adalah serbu hasil planer atau mesin pasah jadi agak kasar ini bisa masuk dan tertampung di penampungan vakum cleanernya seperti ini teman-teman dan sangat efektif sekali kalau teman-teman punya workshop kecil agar debunya tidak berterbangan untuk melepas vakum hepa filternya seperti ini di bagian bawah ada penguncinya kemudian kita tarik vakum hebanya seperti ini dapat kita bersihkan nanti dengan dengan kita semprot angin kompresor selanjutnya disini saya akan coba untuk menyedot air di bag ini seperti ini teman-teman dan ini lancar sekali untuk penyedotan atau vakum basah teman-teman bisa pasangkan filter sepon yang sudah ada dalam paket penjualannya sekarang kita akan lihat hasil penyedotan sekarang kita akan lihat hasil penyedotan basah seperti ini teman-teman airnya tertampung dengan baik jadi untuk mesin ini mempunyai tiga fungsi yaitu sedot kering basah kemudian untuk tiup atau blower dan seperti ini teman-teman filter spon yang saya bilang tadi kita pasang saat kita menggunakan dalam mode sedot basah dan untuk yang ketiga kita akan coba mode blower atau peniupan seperti ini teman-teman kita pasang selannya di lubang yang atas atau lubang pembuangan untuk semburan anginnya sangat kencang teman-teman kalau untuk hanya debu saja ini bisa kita tiup dengan mudah disini saya menggunakan mencoba meniup hasil pasahan kayu seperti ini teman-teman teman-teman sekarang kita menuju ke kesimpulannya dengan harga 400 ribu menurut saya mesin vakum ini layak dibeli karena dengan harga segitu sudah dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris untuk kekurangannya menurut saya yaitu belum adanya ekstraktor ujung ekstraktor yang seperti ini untuk kelebihannya selain harga yang murah vakum ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris seperti filter HEPA kemudian ada rodanya sehingga mudah untuk dipindahkan demikian tadi teman-teman review singkat dari saya tentang mesin vakum cleaner nrt pro seperti ini nrt rf 15 HD terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat jangan lupa like zu